Pemirsa selama H-7 hingga H-1 tercatat sebanyak 1.350.000 lebih kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek. Volume lalu lintas kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek juga meningkat hingga 41,25% atau naik 3% dibandingkan periode lebaran 2022 lalu. Lalu bagaimana evaluasi operasi ketupat 2023 dan kesiapan arus balik lebaran tahun ini? Kita akan tanyakan langsung dengan Dirgakum Korlantas Polri, ada Brigjen Paul Aan Suhanan. Selamat pagi Pak Aan. Pagi Mbak Pulpi. Dengan Valen di studio Pak Aan. Valen ya? Pak Aan, iya. Pak Aan secara keseluruhan bagaimana evaluasi dari operasi ketupat khususnya untuk arus mudik tahun ini Pak Aan? Baik Mbak Palen, pertama saya mengucapkan minal ajin walpa ajin, maaf air batin kepada seluruh umat muslim yang merayakan. Dan yang kedua tentu kami memohon maaf ya, pasti pada selama arus mudik ini ada beberapa pelambatan ya, di titik-titik tentu, yang tentu membuat waktu tempuh menjadi agak terlambat. Secara umum untuk evaluasi selama arus mudik ini cukup terkendali ya, artinya secara umum arus selalu lintas masih bisa kita kelola dengan baik, titik-titik krusial yang sudah kita prediksi, yang pertama arah merat dengan pembukaan tiga pelabuhan ini sangat membantu sekali, sehingga pada puncak arus pada H-3 tanggal 19, ini pengelolaan merat ini masih bisa kita kelola dengan baik ya, kemudian delay system juga hanya berlaku dua kali. Ciwandan, Ciwandan emang ini yang dikhususkan untuk kendaraan roda dua dan angkutan barang, ada beberapa kali puncak yang sangat luar biasa pembukaan roda dua ini, sehingga penumpukan arus di buffer zone ini juga sampai over capacity, sehingga kami mengelolanya dengan memundurkan para calon pemudi dengan roda dua ini ke rest area, ya rest area di belakangnya, walaupun ada keterlambatan untuk bongkar muat kapal, karena harus satu jam menunggu, ini semua bisa kita kelola dengan baik, dan syukur Alhamdulillah pada H-2 dan H-1 dan hari H kemarin, ini untuk merat ini bisa kita katakan cukup baik ya, delay. Kemudian titik krusial yang kedua di Jakarta Cikampek, ini ya, ya Pak Bupi. Kita bahas soal pelabuhan kalau begitu terlebih dahulu. Pak An, sejauh ini apa yang menjadi permasalahan yang tidak boleh sampai terulang lagi di arus balik di pelabuhan itu? Pelabuhan secara umum baik ya, hanya Ciwandan. Mungkin karena manuver kapal di situ sangat terbatas ruangnya, ini untuk tahun depan mungkin bisa lebih cepat lagi untuk muat-muat, dan mungkin Ciwandan ini apa, arus masuknya dari mana, dari pelabuhannya ini bisa diperluas lagi, sehingga kapal bisa tiga atau dua yang siap untuk bisa memuat teman-teman kita yang menggunakan roda dua. Kemudian JBL, JBB maaf, BBJ, ini juga bisa dimanfaatkan maksimal untuk tahun depan, sehingga tiga pelabuhan ini bisa lebih maksimal lagi nantinya. Karena merak itu sudah, syukur Alhamdulillah, sudah bisa kita kendalikan. Baik, ada catatan atau pesan apa bagi para pemudik yang akan melakukan arus balik dan melalui pelabuhan nanti? Sebentar lagi, ini Pak An. Tentu, ya, dari ISDP saat ini sudah mulai menjual tiket. Ya, silahkan dari sekarang mungkin bisa membeli tiket secara online, sehingga masyarakat bisa mengatur, kemudian dari ISDP juga mengatur waktu, ya. Waktu keberangkatan nanti, karena evaluasi kemarin ini rata-rata untuk roda dua terutama, ini pada malam hari, ya. Silahkan membeli tiket online pada siang hari, karena siang hari evaluasi kita ini lebih longgar daripada malam hari. Itu untuk yang kembali nanti ke Jawa, untuk Sumatera. Baik. Pak An, kalau kita bicara untuk para pemudik yang melintas di Tol Trans Jawa. Di Tol Trans Jawa sejauh ini dari kebijakan situasional yang diambil, mulai dari one-way, kontraflow. Ada catatan khusus, Kak? Catatan, ya, dari jadwal yang sudah kita buat untuk one-way, kontraflow, ini terpaksa kami perpanjang, ya, selama tiga hari, 18, 19, 20. Kita perpanjang karena situasi arus yang begitu padat, ya. Prediksi kita puncak arus itu di 19, itu 135 kendaraan yang mengarah ke timur. Namun realisasinya, untuk arus mudik kemarin, itu ada 163 ribu kendaraan yang melewati atau yang keluar dari Jakarta. Artinya dengan jumlah yang segitu banyak, ya, kita masih bisa kelola. Pasti ada perlambatan, ya, perlambatan di ruas Jakarta Cikabek terutama. Kita sudah buka kontraflow dua lajur pun, ini masih cukup padat. Namun, ya, namun kami lihat masih berputar roda, tidak sampai stuck, ya. Yang kedua, untuk catatan kami, race area. Ini memang race area ini masih menjadi trouble spot, ya, karena kapasitas race area yang kurang, mungkin kurang, ya, dengan polum kendaraan yang segitu banyak, race area kapasitasnya menjadi berkurang walaupun kita sudah membuat reka salaritas di, di apa, di lokasi race area. Ini masih belum menampung. Kemudian, yang ketiga, perilaku. Nah, ini perilaku pengumudi, ya, yang berhenti di bawah jalan. Ini, ini masih mendominasi, mengakibatkan terjadinya kelambatan, ya, perlambatan arus lalu lintas sehingga berakibat kemacetan atau kepadatan pada titik-titik menjelang race area ini. Kita sudah menghimbau sebenarnya, ya, untuk keluar dari gate terdekat pada saat ingin istirahat. Kalau seandainya nanti di arus balik, Pak, masih ada perilaku para pemudik yang mungkin istirahat di bawah jalan. Seperti apa penindakannya supaya tidak menimbulkan kemacetan dan hambatan? Pak, kita sudah menebalkan atau menambah personil, ya, untuk tim urai ini, mbak. Kita tambah personilnya, kemudian peluhnya. Kalau kemarin tiga regu itu kita maksimalkan, sekarang tambah lagi, ya, mungkin tidak ada istirahat nanti untuk personil pada titik-titik atau jam-jam tertentu, ya. Karena perilaku ini juga jam-jam tertentu saja pada saat makan siang, nanti pada saat makan malam, kemudian tengah malam. Ini kita pertebal, ya. Kita akan terus menghimbau, kita akan terus mengingatkan, ya, untuk keluar di gate terdekat. Apabila mau istirahat, mau tidur dengan agak lama, kita arahkan keluar dari tol. Dari tol nanti bisa mencari tempat yang nyaman, ya. Ada res area di situ, bisa lebih nyaman lagi nanti untuk istirahatnya. Baik. Pak Aan, selama operasi ketupat dari tanggal 18 sampai tanggal 21, kami punya sesatan ada 933 kecelakaan yang disampaikan. Tapi Anda juga sempat sampaikan di 21 April. Untuk 21 April saja ada 486 kecelakaan, 55 orang dinyatakan meninggal dunia. Ini sejauh ini dengan angka yang naik signifikan di dalam satu hari, evaluasinya bagaimana, Pak Aan? Betul, jadi ada peningkatan, ulangi, ada jumlah kasus lakal atas ini sampai tadi malam, jam 24.00, ada 1.520 kecelakaan. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ini ada penurunan sebenarnya, Pak, dari jumlah 1.520 tahun ini sampai jam 24 tadi malam, ada 1.188. Artinya 22 persen ini ada penurunan. Kemudian tingkat fatalitas juga ada penurunan. Tahun lalu di 2022 ada 279 meninggal dunia. Tahun ini ada 144 meninggal dunia. Artinya turun 48 persen. Ini tingkat fatalitas korbannya. Namun tetap ini menjadi catatan kita, evaluasi kita. Terutama nanti pada saat arus balik nanti, pengalaman darah arus mudik itu, kalau kita lihat polda tertinggi, berada di Jawa Timur. Jawa Timur itu ada 405 kasus. Kemudian kedua, Jawa Tengah, ada 286 kasus. Dan Jawa Barat ada 73 kasus. Artinya ini semakin ke timur, asus lakal atas ini di Transjawa, ini semakin meningkat. Artinya kemungkinan, kemungkinan di Jateng dan Jatim, ini sudah menjadi titik lelah dari para pemundi. Tidik lelah. Apa penyebab yang mendominasi terjadinya kecelakaan-kecelakaan ini? Pak An, apakah memang hanya karena kelelahan saja, kalau dari survei yang dilakukan polisi? Untuk data kita, dari perilaku pelajar kecelakaan, ini yang terbesar memang gagal menjaga jarak. Artinya jarak aman yang sudah tentukan, ini tidak dipatuhi oleh para pemundi. Atau mungkin, kemungkinan ini karena kelelahan. Gagal menjaga jarak ini kan bisa saja tidak konsentrasi, sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya. Itu data kita ya Mbak ya, ada 4340 kecelakaan, diakibatkan oleh gagal menjaga jarak. Kemungkinan ini karena konsentrasi kurang, karena lelah, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas ini. Baik. Pak An, besok hari ini bahkan juga mungkin sudah ada yang mulai kembali lagi ke Jabodetabek. Arus balik akan segera dimulai. Ada persiapan khusus apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak An? Tentu, berdasarkan evaluasi kemarin pada arus budik, kita akan memperkuat lagi, memperkuat lagi personil, terutama di press area, ya itu tadi, press area, karena kemungkinan, ya kemungkinan walaupun kita sudah himbau, kemungkinan ini perilaku untuk berhenti di depan press area atau di bawah jalan, ini maka akan terjadi, maka kita tambah personil, kita tambah tim purai, ya. Kemudian, kita juga akan terus kelola di arteri, pantura, ini kita akan kelola dengan baik, sehingga tidak terjadi kepadatan, kemacetan. Kemudian, kita juga sudah menyiapkan, yang menyiapkan untuk penambahan kapasitas jalan, di tol terutama, di tol Cipali, kita tetap akan berlakukan one way, ya, dari 41, sampai dengan 70, ini 70 ya saat ini, kita akan ubah, kalau kemarin di 72, kita nanti-nanti mundur ke Cikatama, untuk one way-nya, sehingga ini tidak ada bottleneck, antara 72 dan 70. kita akan luluskan, sehingga ini melancarkan arus lau lintas, ya. Kemudian, untuk Jakarta Cikampek, kita akan buka beberapa dobrak, tidak hanya di 47 nantinya, pada saat arus balik, untuk masuk ke jalur Bandung, atau jalur Alah Jakarta. Kita juga akan buka di beberapa titik, selain 47, ada 36, ya, apabila situasi di belakang 47 ini masih padat, ya, kita akan buka di 36. Apabila di 36 juga masih padat, kita akan buka kontraplau, satu lajur, sampai dengan kilometer 2 di Halim nantinya. Baik. Mudah-mudahan nanti arus balik, kita juga selancar arus mudik, dan juga aman semuanya ya Pak, untuk perjalanan para pemudik, kembali ke rumah masing-masing. Pak Aan, terima kasih, terima kasih Berikjen Pol Aan Suhanan, sudah bergabung bersama kami, pagi hari ini di Betro Pagi Prime Time.